Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Joko Widodo berada di lokasi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana, serta memantau secara langsung proses penanganan pasca bencana. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana banjir di Kelurahan Pakauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Senin 18 Januari 2021, di lokasi tersebut, Presiden Jokowi menyaksikan kondisi lokasi yang hingga kini masih terjebak banjir. Presiden Jokowi memberikan instruksi kepada jejaran terkait, yang diantaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyano, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, dari atas jembatan Pakauman. Dalam kesempatan tersebut, tampak pula Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, dan Bupati Banjar, Haililur Rahman, yang turut serta dalam peninjauan. Di sela peninjauan, Presiden turut menyerahkan sejumlah bantuan sembako, makanan siap saji, dan masker ke beberapa warga di lokasi terdampak. Sebelum keberangkatan menuju Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa kunjungan Presiden ke lokasi terdampak bencana kali ini bertujuan untuk meninjau sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Selain itu, Presiden juga akan memeriksa apakah keperluan warga terdampak yang kini berada di lokasi pengungsian telah terpenuhi. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Triberata TV melaporkan. Setelah menganalisa dan melihat perkembangan serta dinamika yang terjadi di lapangan, tim Basarnas mengambil keputusan untuk memperpanjang proses pencarian korban penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Kepala Basarnas Marsekal Madia TNI PURN, Bagus Puruhito, akhirnya memperpanjang operasi sarjatunya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 selama tiga hari. Keputusan itu diambil setelah menganalisa dan melihat perkembangan serta dinamika yang terjadi di lapangan. Ini merupakan perpanjangan operasi sar yang kedua selama tiga hari. Ada pun upaya pencarian pada hari Senin 18 Januari yang sudah memasuki hari ke-10. Keputusan tersebut diambil setelah Kabasarnas melaksanakan rapat dengan stakeholder, baik dari unsur TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, KNKT, DVI, BAKAMLA, KPLP, dan potensi SAR lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Demikian Tribrata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam, Tribrata. Terima kasih telah menonton!